langsung nih valentine gue sebenernya kurang setuju pengen valentine, lo tau gak, gue pernah baca ya setiap valentine dirayakan ada 110 juta bunga mawar yang beredar ya 110 juta bunga, ya sebut saja namanya mawar ya itu beredar lo bayangin banyak banget lo kebayang gak sih setiap kali menjelang valentine itu mawar-mawar itu pada galau semuanya ya kan, udah gak enak tidur gak enak makan gitu terus hingga pelah lebah gitu kan mawar, mengapa hari ini engkau tidak ceria seperti biasa gitu kan terus mawarnya, gue kepret ya ini mawarnya tumbuhnya di depo kebetulan ya mau valentine gitu, jadi dia sedih sekali gitu, mau dipetik, kasihan mawar-mawar ini ya dan gue gak ngerti kenapa sih harus merayakan valentine, apakah kasih sayang hanya bisa dirayakan setahun sekali setiap hari ya kan kalau hanya setahun sekali kemana 364 hari yang lain dan tidak harus hari valentine untuk memberikan rasa sayang bisa natal, ya kan bisa halloween ya kan hari pahlawan pun bisa gitu kan sayang, I love you mereka kenapa tidak apa yang salah dengan itu ya cinta itu bisa kapan saja ya kan tapi gue bersyukur juga karena di mal kan kalau lagi ada perayaan-perayaan itu suka ada apa namanya dekorasi-dekorasi ya kemarin waktu natal itu gue perhatikan salah satu mal di Jakarta itu yang pakai salju buatan di dalam mal gitu ya untung valentine mereka gak tabur kelopak bunga gitu ya terus ada bomenyan gitu kan sini coba yang jomblo mana suaranya yang jomblo kenapa sih gak apa-apa jomblo ya karena punya pacar itu repot loh ya pacar itu terutama kalau kita cowok-cowok cewek itu banyak tuntutan ya tapi kamu udah janji ini hari minggu kalau hari libur katanya waktu kamu hanya untuk aku gue bilang sayang aku bilang apa hari libur nasional tunggu lebaran udah gitu udah repot gitu ada aja orang punya pacar lebih dari satu ya punya pacar dua gue pernah sih waktu itu sekedar nyoba aja ya punya pacar dua itu ribet yang satu saya ngantarin aku ke gym yang satu saya ngantarin aku ke salon akhirnya gue pusing gue putusin dua-duanya Michael gue putusin Anwar gue putusin udah pusing gue gak ngerti nih banyak yang berpikir punya pacar banyak itu tandanya pria sejati bangga nih gue kasih tau ya pria sejati itu bukan yang punya pacar banyak pria sejati itu yang berani menikah di usia muda gue tanpa dia bagus sekali bagus sekali di hari kasih sayang ini di hari kasih sayang ini kelihatannya mukanya cerah gitu kan semuanya menurut saya hari valentine itu agak sedikit penting mungkin bukan yang terpenting tapi penting karena apa? karena itu adalah sebuah hari dimana stasiun televisi bisa membuat saya tampil seperti warna sirup obat batu dan kalau dibilang pacaran itu mahal kalau pacaran itu mahal segala macem cari istri yang irit segala hei asal tau aja para pria kita-kita juga perempuan ini juga mengeluarkan uang untuk tampil seperti ini betul? wanita-wanita tepuk tangannya mana dong? nah kita high maintenance untuk siapa? untuk kamu untuk kamu ya untuk para pria sekarang gini nah makanya kalau gak high maintenance mau lihat mau lihat cowok-cowok yang kurang perawatan ya gue gimana gitu kan ya orang bilang katanya orang bilang katanya gini yang penting inner beauty ya kan yang penting inner beauty sekarang gue mau nanya sama lu cowok-cowok kalau yang penting inner beauty kenapa lu nyari cewe muda kenapa lu gak pacaran sama nenek-nenek kenapa? nenek-nenek itu semuanya maaf ya nek ya jadi nenek-nenek itu semuanya inner beauty punya inner beauty pengalaman seneng gak pacaran seneng gak pacaran sama yang udah pengalaman seneng kan gampang lu gak ngapa-ngapain lu diem aja ya kan ya terus apa yang bikin lu keberatan pacaran sama nenek-nenek coba ya gak sih nah kalau inner beauty itu eksis menurut gue inner beauty itu bohong inner beauty itu adalah satu jargon yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang bukan kosmetik tapi buat wanita kenapa? gue bilang karena kalau kosmetik pasti pengennya bikin wanita cantik ya kan kalau misalnya inner beauty mananya yang bikin ini cantik? mananya gak kelihatan gue tuh inner beauty banget lu gak bisa lihat kan? gak bisa kan? sekarang gini kalau emang inner beauty itu ada kenapa di film beauty and the beast terakhirnya beastnya yang berubah jadi ganteng? kenapa gak beautinya yang berubah jadi jelek? itu adalah pesan yang salah disampaikan ke anak-anak kita eh dan gue serius pisahin ini acara stand up comedy baik saya akan lucu lagi ya dan kalau misalnya wanita juga lagi balik lagi ya ke high maintenance gitu kan katanya ngeluarin duit banyak buat cantik lah apa segala macem padahal mukanya gitu aja gitu kan itu karena lu gak punya duit kalau lu punya duit lu mau ngeluarin duit nih apa sayang mau operasi? gedein oke malah malah yang ada lu akan order yang segini ya jangan anggung jangan cuman segini segini duit abang banyak itu baru laki-laki itu laki-laki berduit tau gak? itu laki-laki yang total oke? dan satu lagi kalau misalnya memang perempuan itu high maintenance katanya ala itu jaman sekarang dari dulu udah high maintenance kenapa gue bilang begitu? dulu neneknya punya bedak dingin tau bedak dingin? bedak dingin itu dibikin dari apa? dari beras kan? beras digiling lu kira giling beras itu gampang? giling beras itu susah abis itu dicampur lah air mawar dicampur lah dipakailah segala macem itu bukan high maintenance kalau dia gak high maintenance itu ada sawah celupin truk selesai masalah loh ya gak sih? jadi jangan pernah bilang olah perempuan itu high maintenance apalah segala macem sekarang lihat dulu kita begini untuk kalian para lelaki inilah ucapan